Klimti ini menurut saya ini ingredientnya itu bagus, kekuatannya itu ada di ingredient, bukan di marketing menurut saya ya. Jadi ingredientnya itu apa sih? Ingredientnya itu psyllium khas. Psyllium khasnya sebenarnya fiber, jadi serat. Ada dua macam serat di dalam psyllium khas, yaitu serat larut air dan serat tidak larut air. Apa sih fungsinya? Jadi serat tidak larut air itu membersihkan usus dan membuat makanan itu jadi lebih banyak. Dan dia juga mengikat makanan, sehingga makanan itu terlihat jadi lebih banyak di dalam food kita, sehingga menimbulkan efek lebih penuh, lebih kenyal. Dan juga ada serat larut air yang membantu mengikat lemak dan gula. Nah, ini penting banget nih. Dulu saya nggak tahu nih seberapa penting nih serat ini. Ternyata serat ini penting banget loh. Jadi kayak gini ya, kalau kita makan sesuatu, terutama yang manis ya, insulin dalam tubuh kita itu meningkat ya. Kalau insulin dalam tubuh kita meningkat terlalu tinggi nih, akhirnya merangsang glukagon itu rendah dan penumpukan lemak dalam tubuh kita itu tinggi. Nah, ada tipsnya nih. Jadi kalau kita makan sesuatu, bagaimana cara kita makan sesuatu? Insulinnya itu nggak spike naiknya tinggi. Jadi sedang-sedang aja, tapi panjang. Jadi caranya adalah pakai serat. Jadi kalau kita makan sesuatu pakai serat, ya jadi kayak makanan itu nggak langsung diserap tubuh. Langsung jadi dipecah pelan-pelan. Jadi serat ini penting banget untuk memecah makanan itu pelan-pelan. Sehingga insulinnya tadi jadinya nggak spike ya, jadinya nggak tinggi. Jadinya naik, tapi sedang dianya ya. Dan sehingga apa? Glukagon itu jadi tinggi. Kalau glukagon tinggi, sehingga dia akan memecahkan energi dari otot dan hati. Sehingga cadangan lemak kita itu ikut dibakar. Nah, ini menarik banget. Jadi makan serat akan menyebabkan penyerapan makanan kita itu jadi lebih lambat. Sehingga energi yang kita dapetin itu bisa dari pembakaran lemak. Duh, simple banget kan. Jadi ada penelitiannya juga nih. Kalau kita sarapan plus minum psylium membuat kita tuh jadi lebih kenyang dan nggak cari cemilan. Jadi bagi kalian yang sering cari cemilan tuh jam 10, jam 11 sudah cari cemilan tuh. Kalian wajib sarapan plus minum psylium khas. Ya bagus banget. Sehingga kalian tuh nggak ngemil lagi. Cuma pas makan siang aja. Kalau flim tea ini saya sarankin minumnya 2 kali sehari sih. Jadi waktu sarapan dengan waktu makan sore ya. Karena saya nggak makannya malam sekitar jam 5 sore. Dan juga di dalam sini tuh ada serat-serat lainnya. Seperti raspberry, buah-buah lainnya. Dan yang menarik menurut saya ini. Pemanis yang dipakai adalah stevia. Dan nggak banyak loh yang seperti itu punya. Jadi banyak yang bikin teh seperti ini punya. Minuman seperti ini punya. Tapi pemanisnya pakai dextrose. Jadi kayak apa ya menurut saya? Ada manfaatnya di dalamnya kayak pakai silium. Pakai ekstrak ini, pakai ekstrak ini. Fibernya kaya. Tapi di dalamnya ada dextrose yang seperti kita ketahui. Gula itu tidak naik untuk diet. Jadi gula itu benar-benar penjahat di dalam diet. Gula itu yang dapat menyebabkan kalian gendut. Bontet. Dan saya senang itu di dalam ini pakainya pemanisnya stevia. Jadi tetap bisa diminum. Tetap ada enaknya. Tapi bermanfaat bagi tubuh.